Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu untuk kita semua Salam hobi pemula Kenaikan harga pupuk majemuh Ataupun tunggal Sudah sangat drastis Dan sangat fantastis Dan di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi sesuatu Yang sedang viral di media sosial Ataupun di kalangan petani Indonesia khususnya Yaitu sebuah produk pengganti Pupuk majemuh ataupun tunggal Yaitu EM4 Pertanian yang berbotol Berwarna kuning Apakah Kegunaan EM4 ini dan apa Fungsinya dan bisakah ini Menjadi pengganti pupuk Kita akan bahas disini dan sebelum kita Lanjut jangan lupa Like, komen dibawah dan Subscribe EM4 Pertanian atau Efektif mikroorganisme M4 terdiri dari Beberapa bahan organik Dan salah satu dari bahan tersebut Ialah Asam Lactat atau pelarut Pospat Asam Potosintetik Dan C organik Ditambah lagi dengan Nitrogen Dan dari Bahan-bahan tersebut Semuanya adalah Bahan Non aktif M4 Atau efektif Mikroorganisme M4 Adalah bakteri Plementasi Bahan organik Pada tanah Dari hasil seleksi Alami mikroorganisme Plementasi dan Sintetik Di dalam tanah Terciptalah M4 Jadi pertanyaannya adalah Apakah bisa Cairan M4 ini Bisa menggantikan Bopo Punggal Ataupun MPK Ataupun Majemuk Mari kita akan Bahas Kegunaan Ataupun Fungsi Dari M4 Ini Tersebut Salah Dari beberapa Keutamaan M4 Saya akan Menjelaskan Satu persatu Yang pertama Adalah Memperbarui Sifat Biologis Fisik Pada tanah Kemudian Meningkatkan Produksi Kemudian Mempercepat Fermentasi Tanah Dan Mempercepat Dekomposisi Dan berikutnya Meningkatkan Ketersediaan Nutrisi Pada tanah Yang berikutnya Meningkatkan Bintil-bintil Merah Pada Akar Dan Dapat Mengurangi Kebutuhan Nutrisi Pada tanah Atau Dapat Mengurangi Kebutuhan Pupuk Pada Tanaman Jadi Jawaban Dari M4 Ini Pupuk Atau Bukan Jawabannya Adalah Ya Ini Adalah Pupuk Atau Yang Lebih Pas Ini Bisa Untuk Menjadikan Pengganti Pupuk Tapi Dengan Satu syarat Yaitu Dengan Pengamplikasian Yang Benar Karena Sebotol M4 Jika kita Beli Di Mana-mana Toko Lalu Kita Buka Kita Tuangkan Ke tanaman Kita Khususnya Sawit Dia Tidak Akan Berfungsi Apa-apa Karena Kandungan Pada M4 Ini Adalah Semuanya Bahan Non-aktif Organik Kita Akan Mengaktifkan Dulu Bahan-bahan Non-aktif Organik Ini Dengan Campuran Molasses Atau Tetes Tebu Dan Diprementasikan Lebih kurang Sekitar 24 jam Seperti itu Memperbaharui Sifat Kimia Dan Biologis Pada Tanah Menambah Hasil Produksi Pada Tanaman Kita Menciptakan Bintil-bintil Merah Pada Akar Dan Dapat Mengurangi Kebutuhan Pupu Pada Tanaman Kita Dengan Sebotol M4 Jadi Pada Dasarnya Semua Tanaman Tidak Luput Dari Tiga Unsur Hara Yang Sangat Dibutuhkan Tanaman Kita Akan Membahas Salah Satu Kelebihan M4 Ini Yang Terakhir Yaitu Dapat Mengurangi Kebutuhan Pubuk Pada Tanaman Kita Yaitu Nitrogen Itu Adalah Untuk Daun Pospat Untuk Batang Dan Akar Dan Kalium Untuk Buah Jika Kita Melihat Tanaman Kita Sekarang Ini Memerlukan Pospat Kita Tinggal Campurkan Satu Botol EM4 Ini Dengan Satu Drom Air Dan Kita Plementasi Dulu Dengan Molasses Atau Tetes Tebu Dan Kita Bisa Tambahkan Pupuk TSP Lebih Kurang Satu Sampai Lima Kilo Ataupun Kita Melihat Tanaman Kita Kekurangan Nitrogen Kita Bisa Campurkan EM4 Dengan Satu Drom Air Biasa Dan Kita Aktifkan Dulu Dengan Molasses Dan Kita Campurkan Dengan Orea Satu Sampai Lima Kilo Ataupun Kita Melihat Tanaman Kita Kekurangan Kalium Ataupun Bahasa Biasa Pupuknya Yaitu KCL Dengan Cara Yang Sama Kita Akan Menggunakan Pupuk E E 4 Ini Yaitu Dengan Satu Drom Air Biasa Dan Satu Botol E 4 Dan Satu Botol Molasses Dan Ditambah Lagi Dengan KCL 1 Sampai 5 Kilo Kita Aduk Sampai Rata Kita Prementasi Dulu Sekitar 24 Jam Lalu Baru Kita Tabur Pupuk Cair Ini Ke Tanaman Kita Jadi Desas Desus E 4 Ini Pupuk Atau Bukan Jawabannya Adalah Ya Tetapi Dengan Cara Yang Benar Dan Pengaplikasian Yang Benar Tetapi Kalau Kita Menggunakan E 4 Ini Dengan Asal Asalan Maka Ini Tidak Ubah Seperti Air Limbah Biasa Salam Sukses Dari Saya Semoga Info E 4 Ini Sangat Membantu Para Petani Khususnya Petani Sawit Indonesia Salam Sukses Selalu Untuk Kita Semua Salam Hobi Pemula